Kalau dari sosok penunggung, di situ saya melihat itu macam ada siluman harimau. Saudara-saudara Pembangkutan Pring, kami sekarang berada di makam tiga. Makam ini terkenal dengan nama makam siluman. Ini yang saya korek ya, kenapa dinamakan makam siluman. Tidak ada nama. Menurut cerita, dari dulu memang batu nisan yang asli di sini memang dari batu marmer ini kami. Tapi tidak ada nama teman-teman. Ini dari batu marmer, duduk deh. Ini dari batu marmer. Dan cerita dari Akang yang sebagai ciri kunci di sini. Memang dari dulu ditemukannya makam tiga ini sudah seperti ini, batu nisanya dari marmer ini. Ini kan agak modern begitu kan kalau melihat dari sekilas gitu ya. Ah, masak dulu pakai marmer. Memangnya dulu ada pabrik gitu kan. Coba aja dilihat teman-teman. Mereka dengan simetrisnya membentuk seperti ini ya. Dengan bentukan batu nisan seperti ini. Dan ini sangat halus sekali. Seperti ini. Kayaknya tiga-tiganya ini sama ya Kang ya. Seperti ini tidak ada nama ya Kang ya. Oke teman-teman. Kita bungkus lagi. Untuk menjaga supaya tidak rusak begitu. Jadi dibungkus ini tidak bertujuan untuk mengeramatkan. Tidak, tapi dibungkus seperti ini supaya terjaga keasliannya. Tidak kegerus dengan jaman. Sehingga batu nisan ini utuh terus seperti ini teman-teman. Tentang itu Mas Tawani, kan barusan kan juga mengunjungi makam siluman ya. Oh iya Mas. Apa yang dilihat oleh Mas Tawani tentang makam siluman? Yang dimaksud makam siluman itu kan menurut cerita kan ada tiga makam itu ya. Tiga makam siluman. Kalau saya lihat itu hanya satu. Hanya siluman harimau ya. Itu yang menunggu di Kencona Wungu gitu Mas. Berarti yang makam siluman itu adalah sosok penunggu yang menunggu di makam Ratu Kencona Wungu itu tadi. Iya gitu. Makanya makam itu dinamakan makam siluman. Iya betul. Ya oke teman-teman pokok tanpa yang mungkin cukup disini dulu ya Mas Tawani. Karena udah mau meninjak Altan Asyad. Kita sudah hidung dulu. Semoga bermanfaat. Ambit sisi baiknya pemisi buruknya. Salam budaya Nusantara tinggalkan. Persilisian sambung. Bersadaran wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax